Yang pertama kita lihat dari emiten PT Indosemen Tunggal Prakarsa TBK yang memfokuskan peningkatan volume penjualan melalui pangsa pasar yang sudah ada dan pembukaan ekspor ke negara baru. Ya emiten dengan kode saham INTP menargetkan pertumbuhan penjualan sebesar 4% pada tahun ini. Targetkan pertumbuhan di angka 4% pada 2021. INTP fokuskan peningkatan volume penjualan melalui pangsa pasar yang sudah ada dan pembukaan ekspor ke negara baru. Sekretaris perusahaan Indosemen Tunggal Prakarsa Antonius Marcos mengatakan tak hanya fokus dalam pasar ekspor, untuk pasar di dalam negeri perusahaan akan fokus pada pangsa pasar utama yaitu wilayah Jabertabek dan Jawa Barat. Penggunaan di wilayah tersebut akan bergerak lebih cepat pada tahun ini yang akan berimbas pada kenaikan penjualan semen. Sementara itu perusahaan juga akan melakukan perluasan pasar dengan memasuk semen ke negara tujuan ekspor yang potensial. Diantaranya ialah Filipina, Brunei, Darussalam, Malaysia, dan beberapa negara tetangga lainnya. Marcos menambahkan Sovereign World Fund atau SWF yang dibentuk pemerintah akan menjadi katalis positif bagi industri infrastruktur termasuk produsen semen. Pabrik dan terminal dari produsen semen tiga roda itu pun diantakan siap untuk menopang pertumbuhan permintaan tersebut. Bagi sumber adik secara.